Tim Kejari terpantau mendatangi kantor Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian barat menggunakan 3 kendaraan roda 4. Sejumlah petugas mengenakan rompi hitam polos merah bertulis Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi. Lebih dari 4 jam, tim Satgasus berada di dalam kantor Satpol PP dan Damkar dan akhirnya keluar pada pukul 1948 waktu Indonesia bagian barat. Terlihat, tim keluar dari kantor dengan menyita sejumlah barang bukti diantaranya satu kontainer box plastik besar berisi beberapa berkas dan satu koper. Selain itu, tim pidana khusus juga menyita alat-alat elektronik seperti layar monitor dan keyboard komputer. Diketahui, seluruh barang bukti ini dibawa ke dalam mobil minibus berwarna hitam. Setelah barang bukti diamankan, para petugas langsung bergegas meninggalkan lokasi kantor Satpol PP dan Damkar. Saat diminta konfirmasi terkait penggeledahan, tim kejari belum bisa merinci perkara secara detail. Namun, rencananya dalam waktu dekat, mereka akan merilis informasi ke publik terkait kasus dan alat bukti yang telah diamankan. terima kasih. hai 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 bang hato mau nungg itu 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 selamat menikmati